Nah oke kita bakal bahas mengenai tier list lagi tapi yang versi Jepang ya jadi versi Jepang ini yang gue sebenernya lebih suka versi ini ketimbang versi global karena menurut gue ada berapa karakter yang memang pantas di sini gitu ya kalau misalnya kalian pengen cobain tier list yang gue buat nonton video gue yang kemarin yang ngaco itu silahkan ya tapi ya kita bakal bahas mengenai tier list dan Jepang ini nah untuk linknya bakal gue share di deskripsi kalau bisa cek di sana nanti kalau misalkan pengen baca sendiri tapi wasa Jepang wajib kalian translate ya jadi ya di sini ya gue akan buka yang ini sama ini jadi kita bisa berbandingkan di sini nah dari apa yang gua perhatikan di sini ya dia itu lebih mengutamakan lebih tepatnya to five kalau misalkan lihat disini dia lebih mengutamakan damage ya punya demikian tinggi sama buff yang tinggi dia naikin sampai tiap SS tapi tapi kalau di sini dia lebih pilih untuk survive ya jadi kamu lihat di tier SS dia ambil privati poli terus ini siapa sih aku penamanya siapa sih Miranda ya Miranda lupa Miranda terus ada si liter terus alis 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 sama haranya nah dia juga di sini udah kasih tahu kenapa dia milih itu ya Nah dibilang sini hampir vati dmc tinggi yang bisa untuk sebagai support juga dmc tinggi untuk buff ya ketika menggunakan baris lalu ada stun jadi ya oke lah kita nah diambil poli di sini jadi poli ini dia punya buff untuk mendapatkan barier ya aku coba dari sini naik poli ya ini bisa meningkatkan etek terus nama defense ya nama defense terus men sharing damage jadi dmc masuk itu bakal di share lalu dalam mendapatkan di sini jadi kenapa sudah dimasukin tier SS di situ lalu ada Miranda Miranda itu bakal kita di sini Miranda mikrofon hit rate ketika dmc 32 persen sama naikin ketika dmc plus etek nah liter Oke lah liter karena di disini juga dimasukin juga liter di trss lalu ada alis ya untuk sniper alis tuh full dmc untuk sniper besok kalau saya pakai sniper silakan lalu haran-haran di sini dia masukin ke trss tapi kalau di sini trss gitu ya nah di trss nya ini yang gue suka gitu ya dia masukin drag di atasnya udah bilang drag itu bagus karena dia nambah buff untuk etek ya satu parti sini nambah etek ya ini terus ditambah amunisi ya kalau misalkan mungkin suka pakai yang minigun kan sepakai ini karena amunisi kalian makan naik ya Nah itu yang penting itu ya Nah kalau disini dia kasih ke TRA ya nah sedangkan tier list Jepang ini dia masukin ke S ya kalau ada enma udah pasti ya terus apalagi nih Oh di kesehmeri tadi juga ya di sini ya Sada milk betulah volume Snow White Scarlet malah dia di S ya dia nggak di SS kalau misalkan tier listnya global DSS lu ada helm ya helm dia masukin ke S kalau di sini dia masukinnya ke oke dia belum masukin helm ya tapi kalau misalnya yang tier list Jepang ini dia masukin helm ke dan saya udah pasti dia tanking ya dia bisa ah hilang juga karena signal sini untuk yang defense buff mereka di baaf ya menurut defense terus ada Drake yang bener-bener bagus banget untuk mengerikan ada attack yang juga amunisi plus demikian gede banget ada paper ini tukang healer ya Mary juga milik lebih terakhir itu kayak bisa segalanya bisa damage bisa heal juga itu ya lumayan Yulha dia TRC sedangkan ini TRS itu nah Yulha ini dikatakan critical rate terus nambah apalagi ini dapat attack ya sharing damage match gitu ya Nah jadi kalau bisa kalian perhatikan disini tier list di Jepang ini lebih mengutamakan survive ya Nah jadi kalau misalnya ada karakter dengan buff yang nama defense sharing damage kasih barrier dia masukinnya ke atas kita stun juga ya Rifati bisa stun jadi naikin ke atas nah yang damage dia masukin ke S ya untuk rata-rata TS sama A soalnya ini yang gulit time sama si siapa namanya diesel juga dia masukin ke A kalau misalnya disini tuh dia masukin ke malah dieselnya di C malah dieselnya di C dan gulitannya di masukin ke oh ini ya di A ya Nah kalau di dia ini dia masukinnya ke di A juga sih ya tapi dieselnya dibawa banget itu dieselnya di C ya bukan di A tapi di C lalu berikian tuh pasti di B ya Nah ludmila ini dia naik ya dia di di SS ya ternyata nah ini gua lebih suka sebenarnya untuk tier listnya si Jepang ini karena dia lebih banyak utamakan gimana supaya karakter kalian tuh survive semua dan untuk lebih gampang tuh kelarin ini ya Nah ini dia udah ngasih kalian kalian juga semacam recommended party-party yang khusus untuk damage dipakai volume liter diesel haran sama Scarlet ya ini menjadi volume itu buat tingkatkan damage sama critical damage ya ini terus ngurangin cooldown juga bars liter untuk healer dan buff diesel itu tanker kalian Haran tuh sebagai yang katakan last hit ya anda bisa tinggi sama red Scarlet Scarlet untuk defense utama kalian Nah untuk katakanlah kalian pengen tim yang full defense bisa pakai Mary liter signal Elis sama Snow White ya barstah barstuanya cuma satu ya berarti ya ini barstuanya dua biji misalkan pengen ya paper Noah milk Elis sama haran lalu untuk kalian yang mungkin enggak punya karakter limited karakter SSR lebih ini pakai n102 pakai diesel Anise ya rapi sama privati-privatikan dapat gratis kan nanti terbitnya untuk tier list Jepang konsep mungkin kalian enggak setuju konsep di bawah ya yang udah gue bilang adalah tier list tuh lebih tepatnya agak bias ya itu tergantung sama gimana player yang yang di server itu menggunakan karakternya itu nah jadi kalau bisa ini di server Jepang tuh mereka lebih banyak utamakan survive ketimbang damage-nya nah tapi kalau yang global ini dia lebih mengutamakan damage kalau saya lihat Scarlet itu di atas banget Ludmilla apalagi ya liter tuh memang buffing jadi dia pantas di atas nah direnk S dia masukin eh privati sama haran ya bahkan menurut gua di tipis-tipis Oke kayak gulitain terus and Drake ya dimana ditebiadu masukin sehingga nya di es lainnya aplikasi gulitang gulitang bagus banget ya karena gini loh gulitang tuh punya critical damage yang tinggi atlet ikan damage tekerat dan ini yang paling penting deh kalau di misalnya dia ya misalnya misalnya darah musuh itu dibawah 50% ya ada damage tambahan bisa sampai 1237 berarti dm3d-dm3 jadi kalau misalnya kalian pake gulitang yang sedang gua adalah kasih dia di paling belakang jadi kalau misalnya dia pakai bar skill biarkan saya yang kedua Nah itu kalau misalnya darah musuh sudah dibawah 50% ya dia bisa bakal naik gitu ya makanya untuk lawan boss enak banget sebenarnya gulitang break juga bagus banget ya kalau Scarlett Oke lah di Reng SS tapi kalau misalnya di tier list Jepang Scarlett itu malah dikasih di Reng S yang paling gue suka ini dan juga tuh paling paling worth it ya paling komplit ya untuk damage ada, buffing ada, healer ada, single target damage ada, Scarlett bar skillnya itu bisa menyerang semua musuh jadi ya kita anggap aja sebagai skill area untuk linknya bakal gue share di deskripsi silahkan cek di sana untuk tier list Jepang ini ya kecuali kalian pengen tier list sebuah yang kemarin silahkan Good to see then See you next time